Kalo bicara tentang suku Batak, siapa disini yang ngeframing orang-orang dari suku ini sebagai orang yang cita-citanya mau jadi pengacara? Mau dibilang tidak semua, tapi kita tahu bersama ya, kalo emang ada banyak pengacara kondang yang asalnya itu dari suku Batak. Hotman Paris, Hotmasi Tompul, siapa lagi? Adnan Buyung Nasution, orang Batak kan? Karena banyaknya pengacara yang asalnya itu dari suku Batak, dihubungkanlah dengan kampung tua Huta Sialagan, dimana disitu ada batu persidangan yang bentuknya seperti meja dan kursi. Konon katanya, di tempat itulah raja mengadili orang-orang yang melanggar hukum adat. Jadi, banyak anggapan kalo kemampuan orang Batak sebagai pengacara turun dari leluhurnya. Ya, meski klaim ini mungkin tidak berdasar. Tadi kita udah bicara sedikit tentang suku Batak, sementara masih ada banyak hal menarik yang bisa kita bahas tentang suku ini. Karena punya ciri khas dan keunikan yang berbeda dari suku lain, banyak yang mencoba menelusuri jejak dan identitas dari suku ini. Sampai sekarang, ada banyak teori yang masih diperdebatkan tentang asal-usul tentang orang Batak. Karena minimnya peninggalan sejarah yang mengulas tentang suku ini. Kalo legendanya, asal-usul suku Batak itu dari titisan dewa yang turun ke Gunung Pusuk Buhit di Samosir. Ada versi yang menyebut, kalo suku Batak itu berasal dari Thailand, yang menyeberang ke Sumatera lewat semenanjung Malaysia, lalu sampai ke Sianjur mula-mula dan menetap di sana. Ada juga versi lain yang menyebut, orang Batak itu asalnya dari India. Orang-orang Tamil yang bermukim di Barus sekitar tahun 1024. Nah versi lainnya, suku Batak ini adalah orang-orang yang berasal dari wilayah timur jauh dan melewati lautan lalu membangun kerajaan yang disebut Kerajaan Pagaruyung. Sultan dari Kerajaan Pagaruyung ini diakini keturunan dari Alexander Agung dari Kerajaan Yunani Kuno. Tapi belakangan ada studi yang dikeluarkan dari The Witt Family Foundation, yayasan yang didirikan oleh National Geographic untuk menelusuri asal-mahasal suatu suku atau bangsa dengan cara membandingkan DNA-nya. Kesimpulannya, dana moyang orang Batak itu berasal dari Afrika. Sekitar 50 ribu tahun lalu, orang Afrika bermigrasi untuk mencari wilayah yang lebih jauh. Sebagian dari orang Afrika ini sampai ke Filipina yang dikenal sekarang dengan etnis Bontok dan Igorot. Ada yang tinggal di Taiwan yang sekarang dikenal dengan suku Atayal dan ada yang menetap di Sulawesi Selatan yang dikenal dengan suku Toraja. Rombongan yang ke Sumatera Utara lalu bermukim jauh ke pedalaman dan menetap di kaki gunung Pusuk Buhit di pinggir Danau Toba. Makanya ada klaim kalau suku-suku tersebut memiliki kemiripan. Misalnya, suku Toraja dan suku Batak disebut punya kemiripan budaya. Orang Batak memang kebanyakan ada di Sumatera Utara dan jadi suku asli di provinsi tersebut. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, jumlah suku Batak itu sekitar 8,4 juta jiwa atau 3,58 persen dari penduduk Indonesia. Sekaligus, jadi suku terbanyak ketiga setelah suku Jawa dan Sunda dengan agama mayoritas Kristen dan sebagian lagi beragama Islam. Sekarang kalau aku tanya bagaimana cara kamu menandai itu orang Batak? Apakah dari marga? Dari bahasa? Hmm, kayaknya sih dua-duanya ya. Kalau bahasa tau lah. Kesannya itu kalau orang Batak bicara intonasinya tegas dan seperti marah-marah. Mungkin kira-kira begini ya. Siapa yang bilang orang Batak itu bicaranya kasar? Gak mirip ya, Pak Keneks. Alasan intonasi sama seperti kebanyakan daerah yang identik dengan intonasi tegas karena kondisi geografis. Apalagi, stereotip tentang orang Batak, jago nyanyi, jago bersilat lidah. Dari sekian banyak stereotip tentang suku Batak, yang pasti orang Batak itu dikenal sangat pekerja keras dan mandiri. Betul? Kalau menyinggung soal marga nih, bagi orang Batak ini sangat penting. Marga itu adalah penanda untuk tahu asal, usul, atau keturunan seseorang. Suku Batak pakai tarombo atau silsila untuk tahu garis keturunan setiap orang. Suku Batak itu punya enam subsuku yang dikenal dengan istilah puak. Tiap puak ini punya ciri khas marganya masing-masing dan jumlah marganya itu diperkirakan ada 500 marga. Sebagai contoh, Hutapea, Hasibuan, Huta Barat. Nah, ini adalah marga dari Batak Toba, Ginting, Tarigan, dan silalahi itu dari Batak Karo, Batubara, Harahap, Lubis dari Batak Mandailing. Kalau marganya Nasution, itu dari Batak Angkola atau Mandailing. Tradisi pernikahan orang Batak menarik ini untuk kita bahas. Kenapa? Karena orang Batak itu menerapkan perkawinan eksogami marga. Maksudnya eksogami, orang Batak hanya mengizinkan pernikahan di luar dari marganya. Tidak boleh dengan marga yang sama. Makanya, penting untuk tahu marga orang Batak satu sama lain saat akan menikah. Karena marga orang Batak itu dari garis keturunan ayah, jadi perkawinan satu marga dianggap perkawinan sederah walaupun sebenarnya tidak ada hubungan darah sama sekali. Intinya itu dilarang keras. Tapi orang Batak tetap memperbolehkan melakukan perkawinan pariban atau dengan sepupu. Misalnya, pengantin laki-laki dari pihak ibu bisa menikah dengan anak perempuan dari saudara laki-laki ibu. Atau bisa juga pengantin perempuannya dari pihak ayah boleh menikah dengan anak laki-laki dari saudara perempuan ayah. Pernikahan ini dianggap sah. Tapi pernikahan pariban tidak diharuskan. Hanya disarankan pada zaman dahulu. Ada beberapa tradisi juga yang melekat dari suku Batak nih. Ada mangulosi. Semacam upacara adat dengan proses mengalungkan kain tradisional ulos ke pundak orang lain. Biasanya sih ini dilakukan dalam pesta adat Batak. Seperti pernikahan, kematian, dan kelahiran. Ada juga yang dikenal tradisi sahur matua. Tradisi ini menarik karena tidak menangisi kematian, justru malah menyanyi. Tapi tidak semua orang Batak dimakamkan dengan tradisi ini. Suku Batak menjunjung falsafah hidupnya. Ada tiga. Hamoraon yang berarti kekayaan. Hagabeon yang berarti keturunan sukses. Dan Hasangapon yang berarti berkehormatan. Hanya jika orang itu sudah tua, punya anak, cucu, cicit yang dinilai sudah sampai kesempurnaan atau Hagabeon. Dalam artian, sudah sukses mendidik, merawat, dan menikahkan anaknya sampai punya keturunan. Jadi upacaranya dirayakan sebagai bentuk keberhasilan orang tuanya. Baik, selanjutnya tentang konsep rumah orang Batak. Setiap puak itu punya ragam dan bentuk berbeda. Perbedaannya yang paling mencolok dari segi desain atapnya. Ada yang berbentuk seperti gunting, atau yang paling umum berbentuk segi tiga runcing mirip tanduk kerbau, dan rata-rata bentuknya itu rumah panggung. Untuk pakaian adatnya sendiri juga beragam. Pakaian adat Batak Toba misalnya, terbuat dari kaun ulos. Bagian atas untuk pria disebut ampe-ampe, lalu bagian bawah disebut haen. Ditambah dengan penutup kepala yang disebut bulang-bulang dan tali-tali. Untuk Batak Karo mirip, perbedaannya itu hanya pada kain yang dipakai. Batak Karo menggunakan kain tenun yang disebut dengan uisgara. Batak mandailing menggunakan kain ulos. Perbedaannya itu ada pada ikat kepalanya. Untuk laki-laki disebut ampu, sementara penutup kepala perempuan emas yang disebut bulang. Pakaian adat mandailing ini mirip dengan pakaian adat Batak Angkola. Tapi pada dasarnya semuanya mirip dengan ciri khas kain dan penutup kepala. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!